Gian Luigi Donnarumma mendapat kepercayaan menjadi keeper utama PSG dalam partai di kandang Real Madrid, Estadio Santiago Bernabu, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Diharapkan tampil kece, penjaga gawang timnas Italia itu malah kebobolan 3 kali yang berujung kekalahan 1-3 bagi Les Parisiens. Sebenarnya PSG unggul lebih dulu berkat gol Kilian Mbappe pada menit ke-39. Namun, Karim Benzema muncul sebagai mimpi buruk tim tamu dengan mengukir hat-trick alias 3-goal bagi Madrid. Gol pertama El Real tak lepas dari kesalahan Donnarumma. Sang keeper nekat memainkan bola di depan gawang meski sedang ditekan oleh Benzema. Celakanya, Donnarumma terjatuh sehingga membuat si kulit bulat bergulir ke kaki penyerang Madrid, Vincius Junior. Kejadian selanjutnya adalah Vincius melepaskan umpan ke tengah kotak penalti yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh Benzema. Kekalahan di kandang Madrid memupuskan ambisi PSG untuk mengangkat trofi si kuping besar. Mereka tersingkir dengan agregat 2-3. Padahal, raksasa Perancis sudah berlanja jor-joran pada musim panas 2021 demi memuluskan mimpi buat menguasai Eropa. Mereka mendatangkan sederet pemain kelas dunia macam Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos, Jorginio Wignaldum, dan Ahraf Hakimi. Nyatanya, pemain berlabel bintang saja tak cukup untuk mewujudkan harapan PSG buat menjuarai Liga Champions. Gimana nih para Milanisti, masih rindu Donnarumma? Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.